Ya kita awali dengan informasi pertama pemirsa, realisasi serapan anggaran Kementerian Lembaga hingga akhir Juli tumbuh 78,7% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Serapan anggaran Kementerian Kesehatan menjadi yang terbesar, mencapai 52,2 triliun rupiah. Kementerian Keuangan menganggap kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara hingga Juli 2021 cukup baik. Hal tersebut terlihat realisasi belanja barang Kementerian atau Lembaga yang mencapai Rp217,1 triliun rupiah atau tumbuh 78,7% hingga akhir Juli 2021. Kementerian Keuangan mencatat serapan anggaran Kementerian Kesehatan menjadi yang terbesar, hingga akhir Juli realisasi serapan anggaran Kementerian Kesehatan menjadi yang terbesar. Wakil Menteri Keuangan Suha Asin Nazara menilai peningkatan serapan belanja Kementerian Kesehatan ini terkait penanggulangan pandemi COVID-19. Jadi sekarang kita akan mendorong, sudah mendorong pertumbuhan 78,7% dan tentu nanti ini akan memiliki dampak kepada, kita harapkan, pada pertumbuhan ekonomi, kepada pengeluaran pemerintah. Tentu terjadi peningkatan yang cukup besar, dari Rp8,6 triliun menjadi Rp52,2 triliun belanjanya di tahun 2021 ini, alokasinya memang dinaikkan. Sementara itu serapan anggaran Kementerian Kooperasi dan UKM menjadi terbesar kedua yang mencapai Rp12,8 triliun, disusul serapan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp20,4 triliun. Kementerian Keuangan sebesar Rp26,8 triliun dan Kementerian Agama Rp10,8 triliun. Terima kasih telah menonton!